Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jilid 12 Rahasianya Culiuk Silang kapal besar yang lebih dulu dinaiki Culiuk Silang itu ternyata masih ada, persis seperti seekor kumbang kecil yang kakinya diikat benang oleh anak-anak, ditarik di belakang kapal perang itu dengan seutas tali tambang yang panjang. Di atas permukaan laut tombak bergemerlapan cahaya emas, di ufuk sudah tampak awan lembayung. Yang mengantarkan Culiuk Silang sampai di geladak kapal, masih adalah si gadis yang berkoki panjang itu. Culiuk Silang tidak bisa menahan diri, lalu bertanya, apakah jenderal kalian betul-betul mau melepaskan aku begini saja tentu saja betul, si gadis berkata seraya tersenyum simpul, dia tidak mau anda digigit mati oleh macan kumbang itu, juga tidak mau. Macan kumbang itu digigit mati oleh anda, lalu apa gunanya menahan kepergian anda Culiuk Silang termangu-mangu menata pombak berwarna emas di atas permukaan laut, lama sekali baru berkata seraya menghela nafas, ia betul-betul adalah wanita yang belak-belakan, ia memang demikian. Bukan saja belak-belakan, juga amat rayol. Asal itu adalah tamu undangannya, tidak ada yang pulang dengan tangan kosong, masa ia telah menyiapkan hadiah yang dapat aku bawa pergi bukan saja telah disiapkan sejak dini, bahkan disiapkan tiga macam. Tapi anda hanya bisa pilih satu macam, apa saja itu yang pertama adalah zamrut dan mutiara yang delapan ratus taulia sungguh rayol yang kedua adalah arak anggur persia dan dendeng terbaik yang cukup anda makan dalam waktu setengah bulan, Serta satu tong besar air bersih, Culiuk Siang melihat ke laut yang seolah tidak berbatas berkata sambil menghela nafas lagi, pikirannya sungguh menyeluruh kapal perang sudah jauh melaut. Tidak diragukan lagi bahwa hadiah macam inilah yang paling dibutuhkan dia, namun tetap tidak kuat menahan diri dan bertanya, hadiah macam ketiga adalah apa seorang yang hampir mati, yang dekat sekali dengan ajalnya, ia tersenyum kecut. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita yang menyenangkan itu bisa memberi pilihan yang tidak menyenangkan ini. Sekarang ketiga macam hadiah itu sudah dikeluarkan, zamrut dan mutiara yang menyilaukan mata, arak dan makanan yang berbau sedap, dan seorang yang benar-benar sekarat. Orang yang sekarat itu ternyata adalah Bayun Seng, yang menyangka dirinya luar biasa dan congkaknya minta ampun. Tiba-tiba si gadis merendahkan volume suaranya dan memberi Tochuliuks yang dengan diam, general tahu bahwa anda pasti akan memilih macam kedua, sebab anda adalah orang yang luar biasa bijak. Oh tetapi general berkata lagi, jika yang dipilih adalah permata, maka tidak saja anda itu tamat, tapi juga bodoh, dan ia akan merasa amat kecewa pada anda. Ya kalau aku memilih macam ketiga maka anda betul-betul bukan orang, tapi seekor babi yang tolol. Kemudian si gadis bertanya, anda pilih yang anak Chuliuks yang memandang dia, tiba-tiba juga merendahkan volume suaranya, maukah kau aku beritahu satu rahasia ia berbisik di sisi telinganya. Aku memang bukan orang, tapi seekor babi. Jika di sungai, kapal ini sudah termasuk kapal yang berkelas, tapi begitu sampai ke laut ia bukan apa-apa lagi. Di tengah-tengah hombak laut yang tak kenal kasihan, kapal besar ini sama saja dengan seekor kutu busuk di tangannya pengemis, setiap saat bisa hancur lebur. Tentu saja Chuliuks yang paham hal ini, namun ia sama sekali tidak memikirkannya. Tentu saja di kapal ini tak akan ada makanan dan air, apalagi arak. Tidak minum arak tidak bisa mati, tapi jika tidak ada air untuk diminum, siapapun juga tidak akan tahan hidup setelah tujuh hari. Ia pasti paham hal ini juga, tapi berlaku seperti tidak paham sama sekali. Untuk apa memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya? Untuk apa mengetahui hal-hal yang merisaukan bahkan menyengsarakan? Sekalipun di dalam situasi dan kondisi yang amat buruk dan bahaya, yang dipikirkannya adalah hal-hal yang dapat membuat dia merasa gembira, yang membangkitkan semangatnya, yang membuat dia merasa bahwa masih banyak harapan dalam hidup. Oleh sebab itu ia masih bisa hidup sampai saat ini, bahkan melewati hidup lebih gembira dari banyak orang. Wajah bayun sheng memang sudah pucat, sekarang kian pucat saja, sepertinya terkena semacam racun aneh, juga sepertinya terkena semacam luka dalam yang amat parah, sehingga kadang-kadang pingsan kadang-kadang siuman. Pada kali ini ketika siuman, ia melihat Ciu Liu Xi yang sedang tersenyum, sepertinya mengingat lagi sebuah hal yang mengembirakan. Kekuatan bayun sheng yang menipis telah menyebabkan ia tak kuat banyak bicara, tapi terpaksa juga ia berkata, kelihatannya Anda gembira sekali, sepertinya ya, saya tidak sanggup memahami, saat ini masih adakah sesuatu hal yang membuat Anda begitu gembira? Paling sedikit kita sekarang masih hidup, bagi Ciu Liu Xi yang bisa hidup itu sudah merupakan satu hal yang pantas gembira, tapi bayun sheng berbeda. Walaupun kita masih hidup, itu toh cuma tunggu mati saja, ada apa yang perlu digembirakan baik ditinjau dari sudut manapun, kedua orang ini adalah orang yang tidak sama tipenya, bahkan boleh dibilang beda 180 derajat. Tapi anehnya, di antara kedua orang ini terdapat semacam persamaan yang amat aneh, boleh dibilang semacam saling pengertian. Bayun sheng tidak pernah bertanya pada Ciu Liu Xi yang, mengapa Anda tidak memilih makanan dan air yang Anda butuhkan, malahan menyelamatkan saya sebab hal ini tidak perlu penjelasan, juga tidak dapat dijelaskan. Ciu Liu Xi yang pun tidak pernah bertanya pada dia, Anda dan Nyonya macan kumbang sama-sama anak buahnya si Tianwang, kenapa ia bisa memergunakan care ini untuk mencelakai Anda sebab meskipun hal ini dapat dijelaskan, namun care penjelasannya terlalu banyak. Sangat mungkin bahwa Putri Pedang Giok merupakan kunci paling utamanya. Yang satu mau melindunginya, tapi yang satu mau membunuhnya. Yang satu mau membuat pernikahan dia dengan si Tianwang berhasil, tapi yang satu mau menggagalkan dengan pelbagai care. Jadi suatu hal yang masuk akal jika Nyonya macan kumbang mau membunuh Bayun sheng. Bagaimanapun juga, kedua orang yang berbeda 180 derajat ini, telah menjadi bersama oleh suatu pengaturan yang tidak bisa dibayangkan. Jika dia mati, yang Sabtunya pun harus mati. Jika dia hidup, yang Sabtunya pun bisa hidup. Langit makin lama makin gelap. Siapapun tidak bisa tahu apakah ia bisa hidup sampai matahari terbit pada esok harinya. Dan siapapun tidak bisa tahu besok akan terjadi hal apa. Barangkali di dalam dunia ini amat jarang ada orang yang mengasosiasikan padang pasir dengan samudera. Samudera adalah luas, hidup, dan indah. Penuh dengan geirah hidup, yang membuat orang merasa darah panasnya mengalir kencang dan pikiran jadi lapang dan cerah. Banyak sekali orang yang mencintai samudera seperti mencintai hidupnya sendiri. Kalau padang pasir, tidak ada orang yang menyukainya. Orang-orang yang pernah pergi ke padang pasir, tidak ada yang mau pergi untuk kedua kalinya. Namun jika seseorang dapat sungguh-sungguh mengerti samudera dan padang pasir, akan bisa menemukan bahwa kedua tempat yang kelihatannya sama sekali berbeda ini, sebenarnya memiliki banyak persamaan. Mereka sama-sama tanpa belas kesehan, sama-sama bisa membuat orang merasakan betapa kecil dan lemahnya nyawa manusia. Sama-sama penuh dengan perubahan-perubahan yang sama sekali tidak bisa ditahan manusia. Di dalam perubahan-perubahan ini, nyawa manusia sama rapuhnya dengan kulit telur yang berada di bawah palu besi. Jika berbicara dari aspek tertentu, samudera bahkan lebih kejam dan lebih ganas dari padang pasir, dan memiliki semacam ejekan tanpa kasihan kepada umat manusia. Walaupun air laut berwarna biru yang menyenangkan, tetapi jumlah orang yang mati kehasan di laut mungkin lebih banyak dari orang yang mati kehasan di padang pasir. Seseorang jika kekurangan air yang bisa diminum, maka baik di padang pasir atau di laut, sama-sama cuma dapat melakukan satu hal saja. Menunggu, menunggu mati. Kali ini ternyata Chuliuksi yang tidak mati, apakah dikarenakan munculnya keajaiban? Keajaiban jarang sekali munculnya. Kali ini ia tidak mati, sebab ada satu orang yang menyelamatkannya. Satu orang yang tak akan terduga oleh siapapun. Beberapa bulan kemudian, di suatu senja musim semi yang hangat dan berangin sepoi-sepoi, di sebuah lereng bukit yang bermekaran bunga sudayah dan bunga eselnya, Kutiyahwa mendadak saja teringat hal itu, lalu bertanya pada Chuliuksi yang, Kali ini kenapa kamu tidak mati? Sebab ada satu orang yang telah menyelamatkan aku, pada waktu dan tempat semacam itu, ada siapa yang bisa menyelamatkanmu? Kamu selama-lamanya pasti tidak bisa menduganya, kata Chuliuksi yang sambil tersenyum misterius. Bahkan aku sendiri pun tidak bisa menduganya, sebenarnya siapakah orang itu? Kali ini kau jangan suruh aku tebak lagi ya. Aku telah menebaknya selama tiga bulan. Tapi tak temukan jawabannya. Apakah kau betul-betul mau membuat aku mati? Penasaran baiklah kali ini ku beritahu kau. Orang yang telah menyelamatkanku itu adalah si Muka Bupeng yang mau menggeledahku, Kutiyahwa terkejut sampai termanggu-manggu. Ia yang menyelamatkanmu. Kok bisa Kutiyahwa bukan saja tidak dapat mengerti, bahkan amat sulit untuk percaya. Soal itu sebenarnya sederhana sekali, kata Chuliuksi yang dengan enteng. Ia telah menyelamatkanku, disebabkan aku melemparkan dia ke dalam laut, sementara Kutiyahwa makin dengar makin bingung, namun Chuliuksi yang makin berkata makin senang dan bangga. Ia mau menggeledahku, Tentu saja aku pun mau menggeledahnya, tapi dikarenakan aku benar-benar tidak berminat menyentuh wanita semacam dia, maka aku memakai semacam care yang istimewa, care apa pertama-tama aku mengangkat kedua kakinya, lalu menggoncang-goncangkan badannya sehingga barang-barang yang ada di badannya jatuh semua, lalu-lalu aku dengan gerakan tangan yang cepat untuk mengambil beberapa jenis barang yang agak istimewa, salah satunya adalah sebuah tabung besi bulat yang kecil, masa benda kecil itulah yang telah menyelamatkanmu benar. Bagaimana mungkin sebuah tabung bulat yang kecil itu dapat menyelamatkan orang dari laut yang luas, tabung yang lain tidak dapat, tapi tabung yang ini dapat. Tabung ini punya kekuatan magis apa tidak punya kekuatan magis, benda itu hanyalah sebuah tabung kembang api isyarat, Chuliuks yang melanjutkan seraya tersenyum. Ketika Bayunsheng melihat aku mengeluarkan tabung bulat itu, ekspresi wajahnya jauh lebih senang dari kau yang melihat 1200 guci arak lama yang berkualitas bagus. Seseorang jika dapat melihat sahabat MFA menunjukkan ekspresi wajah semacam itu, seumur hidup melihat sekali saja sudah cukup hutiyahwa berkata seraya menghela nafas terus, aku tahu selama ini nasibmu selalu mujur, tapi tetap tidak mengira bahwa bisa semujur ini ini bukan nasib mujur, ini bukan nasib mujur. Masakah sejak dulu sudah tahu bahwa tabung bulat itu adalah semacam alat untuk memberikan isyarat minta pertolongan bagi anak buahnya si Tianwang? Aku tidak tahu, kalau begitu apa ini bukan nasib mujur ini hanyalah sedikit hikmat, sedikit kehati-hatian, sedikit kebiasaan memperhatikan setiap hal, ditambah sedikit teknik dan keterampilan tangan ia mengelus-elus hidungnya, mengedipkan matanya dan melanjutkan dengan tersenyum. Selain itu, masih ada satu hal yang tentu saja tidak boleh kekurangan, apa itu nasib mujur? Tentu saja adalah nasib mujur ia berkata dengan wajah diseriuskan lagi. Kecuali nasib mujur, masa ada hal yang lain pas ketika hutiyahwa mau menyemburkan arak yang baru diminumnya karena sakin jengkelnya, Syuliuks yang melanjutkan kisah petualangannya. Tidak lama setelah aku melepaskan kembang api isyarat ke angkasa, datang beberapa perahu nelayan yang membawa kami ke sebuah pulau terpencil, di pulau itu cuma ada satu kampung nelayan, semua penduduknya adalah nelayan, tampaknya tidak ada bedanya dengan kampung-kampung nelayan yang lain, di wajah Syuliuks yang muncul ekspresi misterius itu. Tetapi aku di kampung itu ketemu beberapa orang yang aneh, yang aku tidak pernah sangka bisa ketemu mereka di tempat seperti itu, siapakah mereka? Hu Kais Hu, Situping, dan Jin Zenjia, Lidun, beberapa nama yang disebutkan ini, setiap nama bisa mengejutkan orang. Hutiyahwa juga terkejut, lalu berkata, para pendekar besar itu untuk apa pergi ke kampung nelayan yang kecil itu? Aku kira mereka ke sana barangkali bukan untuk makan ikan, Syuliuks yang sengaja bertanya. Apa perkiraanmu kali ini? Hutiyahwa tiba-tiba jadi pintar, dan berkata, masa kampung nelayan itu adalah salah satu pangkalan si Tianwang yang berada di laut? Dan para pendekar besar itu pergi ke sana demi si Tianwang Syuliuks yang berkata seraya menghela nafas. Orang yang sepintar kamu ini, kenapa masih ada orang yang mengatakan kau bodoh hutiyahwa pun berkata seraya menghela nafas? Selama ini aku agak memandang rendah pada pendekar besar hu itu, tak disangka bahwa ia boleh juga, ternyata punya nyali untuk pergi mencari si Tianwang, tahukah kau kenapa ia mau pergi mencari si Tianwang masak bukan untuk membunuh si Tianwang? Memang benar untuk membunuh, tapi bukan membunuh si Tianwang, kata Syuliuks yang seraya tersenyum asam. Ia pergi untuk memohon pada si Tianwang agar membunuh beberapa orang untuk dia, apakah ia membawa hadiah yang amat mahal? Tentu saja tidak boleh kekurangan, aku tidak aheran betul-betul tidak aheran. Pendekar besar macam begini sudah aku lihat banyak kata hutiyahwa seraya tersenyum mengejek. Aku kira ketika ia melihat kau, ekspresi wajahnya pasti menarik sekali. Syuliuks yang berkata seraya menghela nafas, omong jujur ya, ekspresi wajah semacam itu aku tidak mau melihat untuk kedua kalinya. Pertanyaan paling penting adalah, apakah pada kali itu si Tianwang juga pergi ke kampung nelayan itu ya? Apakah kau melihat dia? Aku kan tidak buta. Kenapa bisa tidak melihat dia? Ia adalah orang yang macamnya bagaimana? Pertanyaan ini setelah lama sekali dipikirkan, Syuliuks yang baru bisa menjawab. Aku pun tidak tahu dia adalah orang yang macamnya bagaimana. Yang aku bisa beritahukan adalah, pada saat aku betul-betul melihat dia dengan jelas, aku baru mengerti kenapa orang mengatakan ia tidak dapat dibunuh mati. Mengapa? Karena ia bukan satu orang. Pertama kali ketika Syuliuks yang melihat si Tianwang, ialah pada suatu pagi yang cuacanya bagus sekali. Tentu saja ia datang dengan naik kapal, tapi bukanlah kapal perang raksasa sebagaimana dibayangkan oleh Syuliuks yang, tapi adalah sebuah kapal nelayan yang biasa, bahkan kelihatan sedikit tua dan lusuh. Pagi itu cuaca amat cerah, sehingga Syuliuks yang bisa melihat kapal itu datang dari jauh. Bentuk kapal itu kelihatannya tidak ada yang istimewa, tapi kecepatan kapal itu jauh lebih cepat dari yang orang pernah lihat. Di kapal itu ada tujuh orang. Ketujuh orang ini semuanya memakai pakaian nelayan biasa, baju bagian dadanya terbuka, kaki telanjang, semuanya tinggi besar dan tegap. Begitu kapal merapat di dermaga, mereka meloncat turun dari kapal, dengan bertelanjang kaki berjalan di pantai berpasir. Semuanya punya gerakan yang tangkas dan gagah. Saat itu masih belum terpikirkan oleh Syuliuks yang bahwa satu di antara ketujuh orang itu adalah si Tianwang yang nama dan wibawanya menggemparkan tujuh laut. Di dalam bayangannya, si Tianwang tidak seharusnya berpenampilan begini. Di dalam bayangannya, seharusnya is memakai mahkota emas, memakai baju zirah emas, yang mengikuti dan mengawal dia jumlahnya tak terhitung. Pokoknya, penampilan yang luar biasa wah. Tetapi Bayunsheng memberitahu dia, Panglima Besar telah datang, Panglima Besar tanya Syuliuks yang masih belum paham. Panglima Besar yang mana di sini hanya ada satu Panglima Besar, Syuliuks yang baru terkejut dan bertanya, apakah Panglima Besar yang Anda katakan ini adalah si Tianwang? Ya, namun sampai pada saat inipun, Syuliuks yang masih tidak dapat mengetahui siapakah di antara tujuh orang itu yang adalah si Tianwang. Dikarenakan pakaian dan dandanan ketujuh orang ini hampir sama, jika dilihat dari jauh, hampir tidak ada bedanya. Mereka berjalan dengan langkah-langkah besar di pantai pasir itu, setiap orang menghelajalah yang terisi penuh hasil tangkapan dari laut. Kelihatannya mereka hanyalah nelayan-nelayan cekatan yang biasa-biasa saja, paling-paling ya cuma sedikit lebih gempa dari nelayan-nelayan yang lain. Tetapi nelayan-nelayan di pulau itu, langsung bersorak-sorai, diiringi sorak-sorai mereka masuk ke sebuah rumah besar yang terbuat dari papan kayu, sambil meninggalkan sebaris jejak kaki di pantai pasir. Syuliuks yang segera menemukan satu hal yang aneh. Jejak-jekak kaki yang ditinggalkan ketujuh orang itu ternyata seperti jejak kaki satu orang saja. Sebab ketujuh orang itu berjalan satu persatu, setiap orang ketika menurunkan kakinya, secara tepat menginjak jejak kaki dari orang yang di depannya. Dan jarak antara setiap jejak kaki adalah sama. Pada saat itu juga, Syuliuks yang segera tahu bahwa lawan yang dihadapi ini merupakan lawan yang teramat menakutkan. Tapi yang betul-betul membuat dia gentar, adalah ketika ia diundang masuk ke rumah besar itu untuk menemui si Tianwang. Belum pernah ada orang yang bisa membuat dia begitu gentar. Ia pernah menghadapi ksweiren yang dijuluki pendekar pedang tak terkalahkan, juga pernah menghadapi si guanyin yang gerakannya sulit diduga seperti gerakan arwah dan setan. Ia juga pernah bertempur melawan sui muyinji yang disegani seantara dunia persilatan. Seumur hidupnya penuh dengan pertarungan-pertarungan bahaya yang kalah menangnya hanya ditentukan dalam waktu sekejap mata. Tetapi ia belum pernah sedemikian gentarnya 0-0.